Baik, disini ada inverter Pure Steinwave pabedikan dengan merek, entah ini apa mereknya tertulis huruf Cina, dengan daya tertulis 2000W, input tegangan 12V. Inverter ini sudah pekas perbaikan sepertinya, saya menerima barang sudah dalam kondisi terbongkar seperti ini. Komponennya sendiri sudah banyak yang terlepas. Disini ada komponen dan juga baut-bautnya. Ini adalah board PWM bagian stake 2-nya, atau driver PSW. Dan ada baut serta klaim isolator pencepit MOSFET-nya. Disini untuk MOSFET stake 2, dia menggunakan jenis IGBT. Kenapa menggunakan transistor jenis IGBT ini? Untuk kelebihan transistor ini, kalian bisa cari tahu di Google. Saya akan tes dulu untuk bagian stake 1-nya. Berikan suplai tegangan 12V sesuai dengan spek inverter ini. Kipas sudah menyala dan display indikator tegangan input terbaca 12V. Ini menandakan bagian input tegangan menuju PWM stake 1 sudah aman. Dan juga saya rasa rangkaian stake 1 tidak ada masalah. Kita bisa lihat disini untuk arus standby tidak stabil seperti naik turun. Itu karena rangkaian stake 2 tidak terpasang. Sehingga rangkaian stake 1 tidak mendapatkan beban. Hal seperti ini saya sebut dengan nama floating tegangan. Untuk lebih memastikan lagi, kita cek tegangan output pada stake 1. Pastikan tegangan ada di sekitar 400V. Titik pengukuran ada di kapasitor besar berukuran tegangan kerja 400V-450V. Ini adalah tegangan output stake 1. Terbaca 396V. Tegangan ini sudah normal untuk nominal stake 1-nya. Kemudian saya akan tes tegangan stake 1 dengan memberikan beban lampu LED. Apakah arus input naik turun seperti tadi? Kita akan coba. Kabel sudah saya hubungkan ke tegangan output stake 1-nya. Sambil menyalakan beban lampu kita ukur tegangannya. Setelah lampu saya nyalakan, tegangan sedikit turun. Itu hal yang wajar saja. Dan kita perhatikan untuk arus input. Dia stabil saat ada beban. Dan naik turun saat beban kita matikan. Dan saya rasa sudah normal bagian stake 1-nya. Kita bisa lanjut untuk langkah pengukuran selanjutnya. Kita perhatikan di sini di belakang driver MOSFET stake 2-nya sudah tertulis bagian dari pin input tegangannya. Kita akan ikuti jalurnya dan pastikan sudah ada tegangan sesuai dengan yang dibutuhkan board di first stake 2-nya. Untuk tegangan supply ke driver terlihat normal. 5V ada. 12V juga sudah ada. Jika supply tegangan dan jalur sudah aman, kita bisa pasang driver stake 2. Oh iya, untuk driver-nya, kita akan ganti dengan driver seperti apa nanti? Karena driver inverter ini adalah pabrikan, sangat sulit sekali untuk menemukan driver yang persis seperti ini. Dan kebetulan untuk pinup driver ini sama persis dengan driver EGS-002 yang banyak dijual di pasaran saat ini. Jadi saya tidak perlu pusing-pusing memikirkan untuk modifikasi driver ini. Kita ganti dengan driver EGS-002. Untuk driver ini saya kasih dudukan atau pin header female, agar nanti jika ada masalah, bisa kita bongkar pasang dengan mudah. Dan untuk 2 pin tidak saya sertakan, karena 2 pin tersebut tidak digunakan pada driver asli bawaannya. Oke, setelah terpasang, saya akan coba dulu. Di sini untuk driver EGS-nya, indikator menyala kedip 2 kali. Itu menandakan overcurrent atau kelebihan beban. Untuk pin sensornya ada di kaki nomor 1 atau IFB. Saya akan periksa dulu untuk jalurnya. Nah, di sini ternyata jalurnya tidak terhubung ke pin header. Itu karena jalur PCB atas terkelupas, dan yang bawah tidak. Untuk mengakalinya, saya akan menjamper pin ini. Dan driver sudah menyala normal. Kemudian saya akan cek untuk gelombang output dari driver ini. Setelah dirasa semua gelombang output sudah terkeluar, kita bisa memasang langsung MOSFET-nya. Sebelumnya, di sini ada komponen nampak terbakar. Sebelum saya memasang MOSFET, saya akan ganti dulu komponen ini. Untuk jaga-jaga jika ada masalah lagi, saya menggunakan MOSFET ukuran kecil. Jika nanti terjadi kerusakan, tidak terlalu rugi. Setelah MOSFET terpasang semua, waktunya kita coba. Tegangan dan gelombang sudah terlihat normal, sudah bisa kita pasang dengan MOSFET asli bawaannya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Kalau kalian suka bisa like, kalau kalian tidak suka, subscribe saja. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!